Nasi pilu dialami oleh seorang bapak Tuna Netra, karena hanya makan nasi pakai garam karena tidak memiliki uang untuk membeli sayur. Bapak Samtanus namanya. Biasanya, dia bekerja sebagai tukang pijit. Namun dalam kurun waktu seminggu ini, dia tidak bekerja karena tidak ada pelanggan. Sampai nangis bapaknya pas lihat kita datang. Beliau sudah satu minggu makan pakai garam. Beliau kerja sebagai tukang pijit dan sekarang harus berhenti karena tidak ada pelanggan, kata Samtanus di video TikTok Epaan 38. Lantaran tidak memiliki uang, Samtanus dan istrinya terpaksa makan nasi hanya pakai garam. Meski begitu, Samtanus tetap bersyukur karena masih bisa makan. Pria parubai asal Denpasar itu diketahui tinggal bersama sang istri yang mengidap penyakit diabetes hingga kakinya berlubang. Video Samtanus yang tetap mengucap syukur meski cuma makan nasi pakai garam jadi tamparan bagi warganet lain. Banyak yang belajar untuk lebih bersyukur setelah melihat video Pak Samtanus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!